BBU Sumatera Selatan kembali menggelar Pekan Olahraga Seni Wartawan Daerah Ketiga Sumatera Selatan. Acara pembukaan berlangsung di halaman kantor Dinas Kominfo Kota Lubuk Linggau dan dibuka oleh Sekda Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa. Kamis 3 Agustus 2023 Kota Lubuk Linggau menjadi tuan rumah atas kegiatan Pekan Olahraga Seni Wartawan Daerah Ketiga Sumatera Selatan yang digelar di kantor Kominfo Kota Lubuk Linggau. Agenda Persatuan Wartawan Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini diwakili oleh Sekda Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa di halaman kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Lubuk Linggau. Acara pembukaan tersebut diwarnai dengan peserta dari 17 kabupaten Kota Sumatera Selatan yakni dari Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, Pagar Alam, Banyu Asin, Lahat, Empat Lawang, dan peserta lainnya. Sekda Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa menyampaikan, saya mewakili pemerintah Kota Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran PWI Sumsel yang telah menetapkan Kota Lubuk Linggau ini menjadi tuan rumah porusi wadah yang ketiga tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kembali dirinya menyampaikan selamat kepada peserta PWI yang mengikuti lomba perusi wadah dan selamat bertanding untuk senantiasa menjaga semangat, sportivitas kita semua. Memang nantinya akan dihasilkan ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi menang dan kalah itu bukan soal. Yang terpenting adalah mengalang semangat dan menjaga silatu rohni. Sekda Kota Lubuk Linggau menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran PWI Sumsel yang telah menetapkan Kota Lubuk Linggau ini menjadi tuan rumah porusi wadah yang ketiga tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tentu ini para atlet ofisial, utamanya para atlet, baik atlet seni maupun atlet olahraga tadi, kami ucapkan selamat bertanding untuk senantiasa menjaga semangat, sportivitas, power play. Memang nantinya akan dihasilkan Pak Dr. Erwin Laus ada yang menang, ada yang kalah, tapi yang menang dan kalah itu bukan soal, yang terpenting adalah menggalang semangat silatu rahmi.